Intro Fenomena suara dan tumpan misterius dari langit ternyata telah beberapa kali terdengar di berbagai belahan dunia. Istilah yang biasa digunakan untuk menyebut fenomena ini adalah skyquake alias gempa langit. Ada beberapa penjelasan ilmiah untuk skyquake karena sederhananya fenomena ini hadir ketika ada suara dentuman di langit yang tidak jelas asalnya dari mana. Suara dentumannya bisa hanya sekali atau berkali-kali dan seperti suara tembakan meriam, dentuman sonic, atau trompet. Beberapa kejadian skyquake sudah pernah dilaporkan di beberapa tempat sebelumnya seperti India, Bangladesh, Italia, Jepang, Kanada, hingga Amerika Serikat. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan terjadinya skyquake alias gempa langit. Intro Suara dentuman pada fenomena skyquake dipercaya berasal dari tabrakan meteor dengan atmosferi bumi. Di saat meteorit berjalan ke arah bumi, mereka tidak akan langsung jatuh begitu saja ke permukaan bumi. Melainkan mereka harus melewati lapisan atmosfer yang memiliki ketebalan ratusan kilometer. Tabrakan ini yang menyebabkan ledakan sonic dan mengeluarkan suara dentuman yang bisa terdengar hingga ke permukaan bumi. Kemudian kemungkinan yang kedua, pada aktivitas magnetik yang terjadi pada bumi dan matahari di mana suara tersebut bisa terdengar seperti dentuman atau suara trompet yang terdengar di udara. Oleh sebab itu, aktivitas magnetik ini menjadi salah satu hipotesis dari sumber suara skyquake. Beberapa alih percaya, runtuhnya gua bawah air menjadi salah satu faktor munculnya suara dentuman skyquake. Ketika terjadi runtuhnya gua bawah air, suara dentuman akan terperangkap dalam udara yang muncul akibat runtuhan batu tersebut. Udara inilah yang naik dengan sepat ke permukaan dan mengeluarkan bunyi yang berada di dalamnya. Kemudian, coronal mass ejection juga bisa menjadi penyebab dentuman misterius di langit. Coronal mass ejection merupakan fenomena badai radiasi matahari yang melepaskan proton dalam jumlah besar bisa mencapai 40% yang merambat bersamaan dengan kecepatan cahaya. Fenomena ini berpotensi menembulkan gelombang kejut yang menghasilkan dentuman sonic. Kemungkinan yang selanjutnya adalah berasal dari gunung berapi. Aktivitas gunung berapi tentu memiliki gelombang kejut yang dapat menghasilkan suara dentuman. Pada fenomena skyquake, erupsi gunung berapi juga menjadi salah satu faktor penyebab munculnya dentuman tersebut. Bahkan untuk jarak yang jauh sekalipun. Nah, itulah skyquake atau dentuman misterius di langit. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih telah menonton!